Tragedi 20 tahun silam ini tentu sudah sangat sering terlihat di beranda kalian. Tragedi pilu yang mulai ramai diperbincangkan netizen semenjak 2 tahun yang lalu. Entah itu membahas kronologi atau malah membahas sisi gaibnya. Bagaimana tidak, tragedi ini menghanguskan sebanyak 54 pelajar yang terjebak di dalam kobaran api. Mungkin tidak berlebihan kalau tragedi bus Python ini dikatakan peristiwa kelam dan masalah nasional kala itu. Dikarenakan efek dari kejadian ini bahkan memunculkan aturan baru dalam dunia transportasi Indonesia. Dan semenjak kejadian itulah yang menyebabkan bus yang kita tumpangi sekarang memiliki pemecah kaca, pintu darurat, bahkan pintu atap. Dari kejauhan, terdengar suara iring-iringan 54 ambulan, lengkap dengan foto di depannya. Kedatangan ambulan ini disambut dengan teriakan tangis dan ratapan. Suara tangis ini terdengar dari sebuah lapangan yang dipenuhi oleh keluarga korban yang belum dapat menerima takdir pahit yang harus mereka telat. Ungkapan kesedihan keluarga bahkan akan dirasakan oleh mereka yang hanya datang untuk sekedar mencari tahu. Beberapa keluarga yang hadir turut membawa foto anak kesayangan mereka, mengeluh sambil meratap. Mereka tidak dapat membayangkan, studi tur yang diikuti anaknya akan menjadi sembilu tajam seumur hidup. Malam hari itu, di bulan Oktober tahun 2003, siaran duka tiba-tiba mengudara. Sebuah bus dengan plat nomor L8493F terbakar beserta seluruh penumpangnya di sebuah tanjakan di Jalan Raya, Surabaya, Banyuwangi. Bus malang ini harus menemui takdirnya dikarenakan kelalaian seorang sopir truk bernama Kozin. Malam itu, ia tengah tidur dan mempercayakan truk dibawa oleh kernetnya Shafi'i yang baru pertama kali mengembudikan truk kontainer di Jalan Raya. Meski pada akhirnya, pernyataan ini kembali ia cabut setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tragedi ini bermula ketika bus yang ditumpangi pelajar SMA Yapenda sedang dalam perjalanan pulang, studi tur dari Pulau Bali. Jalur darat dipilih karena memang pada waktu itu, bus studi tur ke Bali lebih banyak melalui jalur darat ketimbang jalur udara. Pukul 3 sore hari, sebanyak tiga bus beriringan dari Pulau Dewata itu dengan tujuan Sleman, Yogyakarta. Iring-iringan tiga bus yang ditumpangi oleh pelajar dan beberapa guru, dipenuhi dengan canda tawa dan kegembiraan, membawa pengalaman manis yang mereka dapatkan selama studi. Formasi kala itu, bus 1 berada di depan, bus 2 berada di tengah, sementara bus 3 berada di bagian paling belakang. Namun, ibarat sebuah film yang tengah diatur sutradara. Beberapa kejadian menghambat bus ketiga, mulai dari dua kali pecah kaca hingga atap bus yang tersangkut dengan kabel listrik. Rancangan takdir semakin terlihat, ketika tiga bus sampai di Gilimanuk, sebuah pelabuhan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Terpaksa bus 1 dan 2 menyeberang terlebih dahulu. Sesampainya di pelabuhan Ketapang, bus 2 terlebih dahulu keluar dari kapal feri. Lalu sedikit melambat, untuk menunggu bus 1 juga bus 3 yang masih belum menyeberang. Setelah berkumpul, mereka memutuskan untuk merubah formasi. Bus 1 di depan, bus 3 di tengah. Sedangkan bus yang kedua berada pada bagian paling belakang, sebuah formasi yang memang sesuai dengan takdir Tuhan. Formasi ini mereka sepakati mungkin untuk agar bus ketiga tidak tertinggal kembali, dikarenakan mengalami banyak kendala. Sementara itu, dari arah barat, Kozin dan Syafiee tengah mengisi bensin truk kontainer, lalu bertukar posisi. Rupanya, Kozin ingin istirahat dan meminta digantikan oleh Syafiee. Setelah melakukan pengisian, Syafiee membawa kontainer dan Kozin terlelap di sampingnya. Saat akan mendekati tanjakan Python, Syafiee menginjak pedal gas, guna menanjak. Lalu, disusul dengan tinggungan landai dan tajam di depan. Kembali pada formasi ketiga bus yang sedang menjemput takdir ini. Mereka menyalip truk diesel di depannya. Dimulai dari bus 1 diikuti dengan bus 3. Lalu, saat bus 2 paling belakang akan menyalip, Tiba-tiba, dari depan terlihat truk kontainer mengarah pada mereka. Rupanya, truk kontainer yang sedang menurun itu juga tengah menyalip kenderaan di depannya. Namun, saat menyalip, Syafiee dikejutkan dengan timbunan pasir di tepi jalan, yang membuat ia membanting setir, lalu membuat truk itu kehilangan kendali dan mengarah tepat menuju bus 2 yang sedang menyalip. Tabrakan keras tidak dapat dihindari. Truk itu menabrak bagian depan bus. Kuatnya benturan menyebabkan tanki bahan bakar truk bocor dan memicu kebakaran. Seper sekian detik saja, Koldiesel yang disalip bus 2 menghantam bagian belakang bus. Benturan yang menyebabkan kebakaran membuat seluruh pelajar panik. Mereka berusaha keluar dari bus. Namun, pintu depan bus telah ringsek dan tidak dapat dibuka. Kepanikan semakin menjadi saat mereka mencoba keluar dari pintu belakang. Kepanikan semakin menjadi saat mereka mencoba keluar dari pintu belakang, yang juga tidak dapat dibuka akibat ditabrak truk diesel dari belakang. Usaha memecahkan kaca juga mereka lakukan. Namun dikarenakan gala itu, belum ada alat memecah kaca, menyebabkan mereka semakin terjebak di bagian belakang bus. Isi bus yang mudah terbakar membuat api menjalar dengan cepat. Tak butuh waktu lama, api pun turut membakar seluruh pelajar yang malang itu. Teriakan kesakitan, rintihan minta tolong, tentu tidak akan dapat dilupakan oleh mereka yang sedang di lokasi. Tempat kejadian terletak jauh dari pemukiman warga, membuat bantuan sangat lambat. Orang-orang di sekitar tidak mampu berbuat banyak, selain hanya membantu memadamkan api. Setelah tidak banyak yang tersisa untuk dibakar, api mulai meredah, menyisakan bus yang sudah habis hangus terbakar dan sisa rangka. Para pelajar yang menjadi korban, ditemukan dalam kondisi bertumpuk, dan bertindihan satu sama lain di belakang bus, dan tidak dapat dikenali sama sekali. Segera mereka dibawa ke rumah sakit umum Situ Bondo, tumpukan jenazah yang datang secara mendadak, menjadi syok tersendiri pada seluruh staf rumah sakit. Kamar jenazah yang tidak mampu menampung, membuat mereka terpaksa dijajarkan di luar. Kemudian, sopir dan kernet kontainer ditetapkan sebagai tersangka. Juga, sopir bus 2 yang ternyata selamat, dikarenakan melompat, ditetapkan juga sebagai tersangka. Hal ini dikarenakan, ia dianggap tidak sigap dan kurang membantu para korban yang sedang terjebak kala itu. 20 tahun berlalu, Lokasi kejadian ini masih tetap merawan, dan dijuluki dengan Jalur Tengkora. Takdir setiap orang memang sudah digariskan. Ibarat alur film yang memang akan kita hadapi, ia tidak dapat kita hindari, bahkan ada kalanya kitalah yang mendatangi. Jika ada kesalahan kata, data, maupun informasi, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.